Salam sehat semuanya, bertemu lagi dengan saya Puku Hilianto dan hari ini saya akan berbagi sharing yang akan membahas tentang bar area Di materi tentang bar ini saya membagi beberapa bagian supaya teman-teman tidak bingung atau yang jelas supaya durasi videonya tidak terlalu panjang Dan langsung saja ke materi yang pertama yaitu bar operation atau bar area Dasar saya yang mengangkat materi kali ini adalah supaya ketika teman-teman ini sedang berkunjung, nokron, ataupun main ke dalam sebuah bar Anda bisa mengetahui dan menyebutkan nama dengan benar sesuai dengan apa yang diistilahkan oleh teman-teman bandander di sana Atau mungkin sudah dikenal secara umum oleh teman-teman pelayan waiter-waitress yang bekerja di sana Area yang pertama saya bahas adalah bar counter Seperti yang ada pada gambar di atas, area bar counter ini yang saya berikan garis merah ya teman-teman Yaitu adalah area pembatas dari area tamu dengan area tempat bekerjanya seorang bartender Istilah mudahnya adalah ketika tamu ini berada di luar, maka bartender ada di dalam Dan itu dipisahkan oleh satu counter yang disebut bar counter Dan bar counter ini biasanya sangat visible atau terlihat oleh mata Karena ini adalah satu-satunya area yang paling dekat dengan tamu Sehingga kebanyakan tamu pasti mendatangi area ini Dan berikutnya adalah working bench Apa sih working bench? Untuk teman-teman bartender, working bench ini sangat vital sekali Karena posisi working bench ini sangat menentukan bagaimana jalannya operasional di sebuah bar nanti Jadi kunci dari baik buruknya sebuah working bench adalah di preparation Itu sebabnya ini sangat vital dan tidak boleh ada sebuah kekurangan di sana Secara sederhana, working bench adalah tempat bekerjanya teman-teman bartender dalam sebuah bar Lalu saya lanjutkan dengan bar stool Seperti gambar yang saya garis merah juga Secara sederhana, bar stool adalah tempat yang dipergunakan oleh tamu untuk duduk di depan area bar counter Atau yang biasa terlihat adalah kursi dengan struktur tiang penyangga yang tinggi Selanjutnya adalah bar display Yaitu area bar yang biasa dipergunakan untuk mendisplay atau memasang botol-botol minuman yang dijual Biasa terdiri dari liquor dan liquor Ada juga aperitif apabila memang ada Dan kemudian semua minuman-minuman alkohol biasanya dipasang di sana Kecuali beer dan wine Selanjutnya adalah bar wash and drain Jadi seperti namanya bar wash and drain Yaitu adalah area yang dipergunakan untuk mencuci semua peralatan operasional penunjang bar operation Yaitu biasanya peralatan yang dipergunakan untuk operasional Seperti glassware, silverware, dan chinaware apabila ada Di gambar yang saya panah dengan warna kuning itu adalah area untuk washing Kemudian sebelah kanan yang saya kasih warna merah Ini adalah untuk draining Satu bar area yang terakhir adalah cash register Sama seperti di tempat-tempat penyedia layanan jasa yang lain Atau penyedia jual beli yang lain Bahwa cash register ini juga ada di area bar yang dimana berfungsi untuk menyelesaikan Semua takian transaksi yang terjadi pada saat itu Berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam sebuah bar Yaitu table and side setting Artinya bagaimana kita menata sedemikian rupa yang namanya meja dan kursi Disesuaikan dengan luas sempitnya space sehingga menjadi proper untuk para pengunjung Dan terakhir yang perlu kita perhatikan adalah lighting, decoration, air conditioner, ventilasi, dan juga entertain Bahkan disini kita harus menyesuaikan segala sesuatunya supaya tamu memang nyaman dan semuanya terlihat proper atau indah, bagus, dan tidak membuat tamu menjadi bosan Baiklah teman-teman semuanya Demikian sharing dari saya Semoga bermanfaat Akhir kata dari saya Salam sehat dan sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton!